Jemaat dan sahabat yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, salam jumpa di hari yang penuh berkat yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Harapan saya kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dari Kitab Masmur pasal 135 ayat 14. Sebab Tuhan akan memberi keadilan kepada umatnya dan akan sayang kepada hamba-hambanya. Demikian firman Tuhan. Kita bersyukur oleh anugerah dan kasih Tuhan kita diberi kesempatan menikmati hari baru dan kita imani bahwa berkat Tuhan selalu baru setiap pagi. Tema renungan kita pada hari ini adalah Tuhan adil dan sayang kepada umat dan hambanya. Tuhan adil dan sayang kepada umat dan hambanya. Masmur pasal 135 ini berjudulkan hanya Tuhan yang patut dipuji. Digambarkan dengan jelas di situ bagaimana baiknya dan berkuasanya Tuhan dalam kehidupan bangsa Israel, dalam kehidupan manusia. Sehingga layaklah, seharusnya lah kita menguji Tuhan. Ada beberapa hal yang menjadi renungan sekaligus yang akan kita hidupi dari firman pada hari ini. Yang pertama, hidup kita haruslah hidup yang memuji-muji Tuhan. Hidup kita haruslah hidup yang memuji-muji Tuhan. Hidup yang memuji-muji Tuhan adalah hidup yang selalu menyadari, memahami betapa Tuhan baik dalam kehidupan kita. Hidup yang memuji-muji Tuhan adalah hidup yang paham benar. Bahwa kehidupan yang adalah anugerah ini haruslah kita jalani, kita isi, kita maknai dengan hal-hal yang berkenan bagi Tuhan. Ketika kita memuji-muji Tuhan dalam kehidupan kita, berarti kita menyadari kebaikan, kebesaran, kemahakuasaan Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika kita memuji-muji Tuhan dalam kehidupan kita, berarti kita menyadari betapa kehidupan kita ini ada dalam penyertaan dan berkat Tuhan. Kita sadar siapa diri kita, kita sadar siapa Tuhan dan betapa baiknya, berkuasanya Tuhan dalam hidup kita. Sehingga hari-hari kehidupan kita, kita lewati jalan dan isi dengan memuji-muji Tuhan senantiasa. Kedua, imanilah bahwa Tuhan selalu memberikan yang terbaik. Imanilah bahwa Tuhan selalu memberikan yang terbaik. Apa yang kita temui, yang kita alami, yang kita hadapi dalam perjalanan kehidupan kita, tidak selalu sama dengan apa yang kita rencanakan dan rencanakan serta harapkan. Tapi satu hal yang pasti, Tuhan selalu memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Dalam keadilan, dalam sayangnya Tuhan kepada umat dan hambanya, dia selalu memberikan yang terbaik karena Tuhan maha baik. Dia tahu apa yang terbaik bagi kita. Walaupun mungkin kita merasa, mengapa ini yang terjadi dalam hidupku? Mengapa ini yang aku hadapi? Karena kita memandangnya dari keinginan kita, kedagingan kita, keegoan kita, kemanusiaan kita yang jelas-jelas sangat terbatas dan jauh. Dari apa yang Tuhan mau rancangkan dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita menyadari dengan sungguh bahwa Tuhan adil dan sayang kepada umatnya, kepada hambanya, dan tadi yang pertama ketika kita menyadari bahwa kehidupan ini adalah anugerah, maka kita layak memuji-muji Tuhan, maka pada saat yang bersamaan juga kita percaya, Tuhan yang maha baik selalu memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Yang penting adalah mintalah hikmatnya agar kita mengerti, memahami, menyadari bahwa apa yang Tuhan izinkan terjadi itu adalah yang terbaik untuk membentuk kita menjadi pribadi yang berkenan bagi Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Hal yang ketiga, alamilah kasih dan kuasa Tuhan, serta saksikanlah melalui hidup keseharian kita. Setelah kita menyadari, memahami, dan mengalami kasih dan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita secara pribadi, karena tadi kita sudah memuji-muji Tuhan, lalu kita percaya bahwa Tuhan selalu memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita, dan rangkaian pengalaman rohani itu menjadi bagian kehidupan kita yang tidak terpisahkan dari hidup kita, maka selanjutnya adalah saksikanlah itu dalam hidup keseharian kita. Nyatakan itu, menjadi saksi Tuhan, menjadi garam dan terang. Menyaksikan Tuhan baik dalam hidup kita melalui perkataan, melalui pikiran, melalui perbuatan kita yang menjadi berkat bagi sesama. Kiranya ketiga hal ini menghantar kita memasuki hari baru ini dengan berkat Tuhan yang selalu baru, sambil tetap bersyukur, tetap memuji-muji Tuhan, tetap percaya Tuhan maha baik, memberikan yang terbaik, dan menyaksikan kebaikannya itu melalui hidup keseharian kita. Saya akan mempersembahkan semua lagu, kiranya lagu ini menjadi berkat bagi kita semua. Janganlah diam, hai jiwaku dan kau ragaku, bangunlah. Nyatakanlah kegemaranmu atas berkat anugerah. Karena selama hidupku, akan ku puji alaku. Marilah kita berdoa. Bapak di sorga, di dalam nama Yesus kami sungguh bersyukur untuk anugerah dan kasih Tuhan yang memberikan kami kesempatan menikmati hari baru dan juga membekali kami dengan firmanmu. Benar ya Bapak, ketika kami mengimani bahwa Tuhan adil dan sayang kepada umatmu dan hambamu, maka kami akan menjalani hari-hari kehidupan kami dengan menguji-muji Tuhan, mengimani bahwa Tuhan yang maha baik selalu memberikan yang terbaik, dan menyaksikan kebaikan Tuhan dalam hidup keseharian kami. Berkati kami dalam seluruh aktivitas sepanjang hari ini, berkati seluruh jemaah Tuhan, berkati seluruh hamba Tuhan, berkati bangsa dan negara kami, berkati pemerintah kami, berkati keluarga kami di manapun berada. Terima kasih Bapak di dalam nama Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Selamat beraktifitas, sehat, semangat, dan sukacita senantiasa di dalam penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.